Tiga pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Dr. Zubir Mahmud, Kabupaten Aceh Timur, meninggal dunia dalam dua hari terakhir. Selasa siang, dua pasien COVID-19 meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit tersebut. Sebelumnya, seorang pasien juga meninggal dunia saat masih dirawat. Ketiga pasien itu masing-masing berinisial RS, beralamat di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Perlak, meninggal dunia pada Senin. Pasien berinisial AH, beralamat di Kecamatan Idiraya, dan RW dari Desa Bantayan Barat, Kecamatan Iditunong, meninggal dunia pada selasa siang. Rekaman video warga yang beredar memperlihatkan petugas tengah mengafani AH dan RW yang meninggal pada selasa siang. Sementara rekaman video lainnya memperlihatkan proses pemakaman RW. Keduanya sempat dirawat di rumah sakit umum Zubir Mahmud. Namun karena kondisi pasien yang telah parah, sehingga tidak bisa diselamatkan. Untuk laporan sampai hari ini, kita sudah menerima laporan bahwa dari dalam beberapa hari sudah ada tiga orang pasien yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi ada kemarin tanggal 9, ada satu orang. Proses pemakaman dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19. Hanya petugas pemulasaran jenazah yang bekerja, sementara kerabat dan keluarga hanya bisa mengamati dari jauh. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.